Sehari sebelum hari kemerdekaan UTRI ke-79, tepatnya hari Jumat 16 Agustus 2024, ratusan masyarakat Celugon menggeruduk PT Krakatoposko, di mana dampak adanya temuan, dugaan-dugaan, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Si masyarakat Celugon menggugat ini tidak mendapat hasil yang baik, sehingga sempat diwarnai kerusuhan antara masa dengan aparat kopolusian dan informasi yang didapat, ada masa yang mengalami luka akibat tersebut. Pantauan langsung lugas TV di lokasi aksi masyarakat Celugon menggugat, dihadiri tokoh masyarakat Celugon dan aktivis, juga tokoh ulama. Hari kedua di mana Krakatoposko kita demo, demo itu bukan sembarang demo, saudara. Demo itu melambangkan aksi perlawanan dan kesadaran kita bahwa kita dijajah. Penjajahannya dilakukan Korea Selatan melalui Krakatoposko, nyata-nyata penjajahan ekonomi, di mana Krakatoposko diambil alisannya dan dikuasai oleh Krakatoposko. Berikut wancara, Lugas TV dengan tokoh masyarakat Celugon yang juga sebagai pengurus besar Yayasan Oalkaria, Kayi Haji, Ali Mujahidin, atau yang akan bisa Pak, Haji Mumu. Ya, jadi masalahnya banyak penyimpangan dan keuangan yang memang, pertama, menurutkan keuangan regional, keuangan regional, keuangan daerah, dan juga menurutkan keuangan negara, UMN, yang dikasih menurutkan keuangan negara. Masuk juga kegugatan kerjaan rasis yang dilakukan oleh orang-orang rasis yang ada di dalam Mbakatoposko. Yang pertama tentang dugaan manipulasi pajak daerah yang sudah dilakukan sejak tahun 2014 sampai saat ini. Itu menjadi persoalan karena ada manipulasi atau dugaan manipulasi yang selisihnya cukup besar, yang juga tidak dibayarkan oleh KP dari luas aktual dengan luas yang fiktif yang disampaikan kepada perintah daerah. Dan itu bukan hanya saja perintah keuangan daerah, tapi juga perintah keuangan negara. Karena PBB baru belakangan ini sekitar 2-3 tahun dialihkan kepada pemerintah daerah pengolahannya. Tapi sebelumnya itu diberolah oleh pemerintah pusat. Artinya ada potensi perugian daerah dan perugian negara disini. Perkiraan di atas 30 miliar. Pemkot menyampaikan bahwa betul ada yang belum dibayarkan. Itu di sependang, nanti silahkan di cek di fendah celebohan. Ya, artinya bahwa perugian daerah ini merupakan juga bentuk perugian masyarakat celebohan. Karena PAD itu kan merupakan bagian daripada hak masyarakat celebohan. Belum lagi hak bangsa Indonesia yang dimunjukan dari perugian yang dulu dikenal oleh pemerintah pusat. Yang memang tidak disetorkan juga, dan dibayarkan sebagaimana mestinya juga. Sekarang itu ada dugaan penyelundupan, peningkupan mesin skin pass mill yang nilainya kurang lebih 10,8 juta US. Kita ingin sampaikan bahwa Indonesia bukan negara atau bukan bangsa tempat pembuangan barang rongsok. Dan ini saya minta Bia Cukai untuk segera melakukan investigasi, memasuk KPK serta Menteri Keuangan. Saya harapan tidak diam untuk melakukan perusahaan terhadap mereka ini. Terima kasih telah menonton!